Mersa anak-anak sekolah dasar di Lebak, Banten terpaksa berangkat menuju sekolah dengan menggunakan rakit bambu menyeberangi sungai. Para siswa istri tersebut terpaksa menempuh jalan berbahaya akibat jembatan penghubung antar desa menuju sekolah mereka. Terputus. Anak-anak sekolah dasar ini secara bergantian menaiki rakit bambu demi bisa menuju sekolah. Mereka harus melepaskan sepatu agar tidak basah. Dengan seutas tali, rakit bambu yang membawa puluhan anak ini menyeberangi sungai Ciberang. Rakit sama sekali tak memiliki pengaman. Anak-anak terpaksa menempuh jalan ke sekolah dengan cara berbahaya akibat tak ada cara lain. Jembatan gantung menghubung desa Sindang Sari dan kampung Lebak, Picung, Kabupaten Lebak, Banten putus. Tiap hari naik rakit. Kalau ke sekolah naik rakit berarti? Kenapa kok bisa naik rakit? Emang nggak ada jembatan? Ya, jembatan rakit diopi sana. Perbaiki. Anak-anak, ibu aja takut ya. Naik gantung ya? Nanti aja sampai gemeteran. Jauh nggak sekolahnya? Jauh nggak sekolah. Berarti tiap hari harus naik ini kalau jembatan rusak ya? Iya. Saat musim kemarau aliran sungai lebih tenang. Namun saat hujan turun, terasnya sungai mengancam keselamatan jiwa. Warga berharap jembatan gantung ini cepat diperbaiki agar para pelajar dan warga bisa kembali beraktivitas dengan melewati jembatan gantung yang lebih aman. Dari Lebak, Banten, Iskantar Nasudion, Ayus melaporkan. Dari Lebak, Banten, Ibu.